Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi untuk hari ini kita akan belajar tentang mode distribusi dan transportasi. Yang pertama kita harus coba untuk mulai pikirkan bagaimana produk-produk itu bisa sampai ke tangan pelanggan atau bagaimana produk-produk yang ada di pasaran itu bisa sampai ke tangan kita. Kita contohkan gula pasir, kemudian sabun cuci, roti, minyak kurang, air mineral, dan Coca-Cola, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita coba lihat di sini. Ini adalah gambaran ketika produk-produk tersebut dimulai dari berangkat dari pabriknya, kemudian dia mulai beberapa saluran distribusi dan akhirnya sampailah ke tangan kita. Siapa saja sih kira-kira yang terlibat di dalam proses penyampaian produk ke pelanggan. Kita lihat di sini. Beberapa pertanyaan lainnya, siapa yang akan mendistribusikan? Kemudian berapa eselon sistem distribusinya? Apa mode transportasinya? Bagaimana strategi distribusinya? Berapa service level yang ingin dicapai? Itu semua yang ada di dalam kajian manajemen distribusi yang termasuk dalam mode berdistribusi yang dipilih. Kita awali dulu. Kemampuan untuk mengirimkan produk ke pelanggan secara cepat waktu. Dalam jumlah yang sesuai dan dalam kondisi yang baik itu sangat menentukan apakah nantinya produk itu akan menjadi produk yang kompetitif di pasar. Kemudian perkembangan teknologi dan inovasi di dalam manajemen distribusi itu juga memungkinkan perusahaan untuk bisa menciptakan kecepatan waktu kirim serta efisiensi yang tinggi di dalam jaringan distribusi mereka. Beberapa teknologi yang dipakai, itu adalah RFID, itu adalah teknologi yang menggunakan chip dengan informasi produk yang dapat dibaca scanner menggunakan pelombang radio dari jarak jauh atau radiofrequency identification, itu sudah sering dipakai. Kemudian juga yang sering dipakai adalah enterprise resource planning, ini adalah software atau suatu sistem yang mengintegrasikan data di antara bisnis-bisnis unit, sehingga terjadi kolaborasi data, sehingga memudahkan pengecekan terhadap persediaan yang ada di pasaran. Kemudian jaringan distribusi itu tidak lagi dipandang sebagai fasilitas fungsi fisik, tetapi merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain, karena dia memiliki fungsi atau prime strategy sebagai titik penyalur produk juga menciptakan nilai tambah. Kemudian manajemen transportasi dan distribusi itu juga mencapai aktivitas fisiknya secara kasat mata, yaitu adalah perpindahan. Kemudian juga ada aktivitas seperti menyimpan, mengirim produk, kemudian fungsi non-fisik lainnya yang berupa aktivitas pengolahan informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Dan pada prinsipnya, fungsi ini berfungsi untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan yang bisa dilihat dalam service level yang dicapai, kecepatan pengiriman, kesempurnaan barang ketika sampai di konsumen, dan juga pelayanan purna jual apa yang diberikan ke pelanggan sehingga memberikan kepuasan kepada mereka. Fungsi-fungsi dasar dari sistem distribusi yang dipilih, itu adalah melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Kemudian juga menentukan mode transportasi apa yang akan digunakan, karena di sini setiap mode transportasi itu memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai keunggulan serta kelemahan yang berbeda pula. Sehingga itu menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh produsen. Kemudian melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Di sini adalah menekankan pada pengiriman yang cepat namun murah. Sehingga kenapa dipilih seperti itu, supaya tidak memperhatikan dalam pertambahan pembiayaan untuk pengiriman produk. Kemudian melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Ini bisa berimplikasi atau berimbas pada biaya pengiriman dan penyimpanan yang tinggi. Kemudian memberikan pelayanan nilai tambah. Proses nilai tambah bisa dikerjakan oleh distributor. Misalnya termasuk apa? Ada proses packaging, kemudian ada penambahan pelayanan harga, pemberian parkot, dan lain-lain. Itu bisa dikerjakan juga pada rak distributor. Kemudian menyimpan persediaan. Di sini juga melibatkan proses penyimpanan produk, baik yang di suatu budang pusat maupun budang regional, ataupun juga di toko-toko yang memajang atau menjual produk tersebut. Kemudian juga menangani pengembalian. Misalnya ada return produk, karena produk itu cacat, atau produk itu ada yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan dari konsumen, maka bisa di ses pengiriman kembali atau dikembalikan. Ini diperlukan dari reverse channel. Jadi channel ini didesain untuk pengembalian produk. Ini juga perlu diperhatikan oleh pihak produsen, jadi supaya komplain ataupun apa yang dimalui konsumen, supaya cepat direspon oleh mereka. Kemudian strategi distribusi, itu ada bermacam-macam. Ada direct semen, ada warehousing, ada cross-docking. Yang pertama, kita bicara tentang direct shipping. Ini adalah pelayanan point-to-point dengan menghilangkan fasilitas antara misalnya gudang dan distribution center. Kemudian direct store delivery, itu adalah pabrik yang mengirimkan barang langsung kepada outlet retail. Di sini kandidat direct shipping ini meliputi barang yang mudah rusak, barang dengan volume yang besar dan produk yang spesial. Ini biasanya dia menggunakan sistem direct shipping. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah inventory di dalam supply chain ini sedikit, kemudian penanganan atau handling, dan kemungkinan kerusakan juga lebih kecil. Waktu dari produksi sampai ke toko ini lebih cepat, kemudian juga keakurtannya lebih baik. Karena invoice itu sesuai dengan bukti penerimaan dan produk tepat masuk ke toko. Kemudian tantangannya apa ketika menggunakan direct shipping? Di sini personel toko menjadi lebih sibuk. Kemudian aktivitas juga makin banyak, kemudian kemungkinan untuk menyebar risiko lebih kecil, tidak ada safety stop jika ada permasalahan dengan supplier, kemudian biaya transportasinya bisa lebih tinggi, kemudian perusahaan manufaktur juga bisa mengeluarkan biaya yang lebih karena harus mengambil atau mengirim ke masing-masing toko. Kita lihat yang kedua, ada warehousing. Warehousing itu adalah produk yang disimpan terlebih dahulu di gudang atau di distribution center sebelum dikirimkan ke toko. Pengguna warehousing itu adalah seperti toko-toko yang menjual produk khusus, misalnya toko-buku, pakaian, alat tulis, dan lain-lain. Kandidat Direksi Peng ini meliputi barang-barang yang tahan lama, atau barang-barang yang dalam volume yang besar, kemudian juga produk yang resiko tinggi. Jadi masalah supply dan permintaannya tidak pasti. Itu adalah termasuk yang berisiko tinggi dalam public chain maksudnya. Keunggulannya dari warehousing ini adalah pengaman terhadap masalah-masalah supplier. Jadi maksudnya apabila mungkin bahan-bahan yang digunakan itu memiliki harga yang naik turun, maka di sini dengan perusahaan menggunakan warehousing ini bisa menjadi pengaman. Kemudian pengaman terhadap permintaan dalam jumlah yang besar yang mendadak. Maksudnya apa? Karena di sini pasti perusahaan memiliki stok di gudang. Kemudian biaya transportasi mungkin lebih kecil, karena barang-barang dapat digabungkan untuk mencapai volume yang ekonomis. Tantangan dari warehousing yang pertama adalah tingkat inventory di dalam supply chain-nya lebih tinggi. Kemudian biaya penanganan atau handling-nya lebih tinggi. Kemudian biaya tenaga kerjanya tinggi, kemudian biaya fasilitasnya juga lebih tinggi. Dan kemungkinan kerusakan barang karena kesalahan penanganan atau penyimpanan juga lebih tinggi. Ini juga punya resikonya kalau kita menggunakan warehousing. Kalau yang ketiga adalah cross-docking. Cross-docking itu adalah proses memindahkan produk langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga atau tempat pengiriman tanpa penyimpanan sementara. Jadi pengguna cross-docking ini biasanya meliputi toko seberada, toko bahan pokok, kemudian perusahaan truk, kemudian air cargo carriers, misalnya seperti itu. Kemudian kandidat dalam cross-docking ini adalah item musiman, ataupun termasuk barang-barang promosi, kemudian store spesifik palet, dan item dengan volume yang tinggi. Jadi yang menggunakan cross-docking juga tidak semua produk, jadi harus disesuaikan juga. Keunggulan dari cross-docking itu sendiri, yang pertama mempercepat aliran produk dari supplier ke toko, kemudian menghilangkan buruh dari proses karena barang dikirimkan langsung ke toko tersebut, sehingga tidak ada proses bungkar muat yang berlebih. Kemudian mengurangi inventory barang dalam sistem, dan mengurangi kebutuhan rada fasilitas distribusi. Tantangannya yang pertama adalah membutuhkan kapabilitas IT dan pembagian informasi secara real-time yang baik, sehingga di sini perusahaan memang harus punya data atau IT, sistem IT yang baik, sehingga bisa berkolaborasi dengan si rekan, rekan dari yang nantinya dalam proses cross-docking tersebut. Kemudian membutuhkan kerjasama dan ketepatan keputusan dalam pembelian, kemudian mungkin memerlukan tata letak fasilitas yang baru, juga memastikan visibilitas produk sama produk tersebut bergerak di dalam sistem. Kemudian maksudnya adalah untuk pemilihan mode transportasi. Di sini untuk pemilihan mode itu disesuaikan juga terhadap barang yang akan dikirimkan. Di sini supply chain itu perlu memahami kelayakan, keunggulan, dan kelemahan dari setiap alat transportasi yang digunakan di dalam pengiriman atau pendistribusian produk. Karena di dalam satu situasi tertentu mungkin tidak ada pilihan terhadap mode transportasi yang digunakan, namun pada situasi yang lain, maka ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan. Beberapa keunggulan dan kelemahan bisa Anda lihat di PowerPoint yang sudah saya share di e-learning. Kemudian untuk di dalam tabel ini ada beberapa mode, ada truk, kereta api, kemudian kapal, pesawat, ataupun menggunakan paket yang sering kita gunakan saat ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.